Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Afwan, tapi ini di luar tema saya kan pengajar TPA jadi di TPA itu diajarkan sair yang mengenai kidam wujud bako khulawatul khawadisi dan seterusnya gimana Ustaz, apakah saya ikut mengajarkan atau tidak? tidak usah terus bagaimana apa ya saya menyampaikan kepada guru tersebut suruh hafal aja asma'ul husna ada asma'ul husna yang agak dinasyidkan tidak apa-apa, ada asma'ul husna yang dinasyidkan kalau kita suruh hafal, tidak jadi masalah anak biar tahu nama-nama Allah yang terindah suatu saat bermanfaat bagi mereka terkala dijelaskan makna dari nama-nama tersebut sekarang mereka cukup menghapal susah nanti masuk dalam masalah-masalah itu ibarat-ibaratnya ahlil kalam mukhalafatil al-hawadisi itu ibaratnya ahlil kalam wujud kidam bako itu ibaratnya ahlil kalam kalau kita awal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu lebih bagus ya oleh karenanya saya sarankan diganti dengan nama-nama asma'ul husna sebagian dinasyidkan ada kalau anak-anak biar mudah hafal tidak ada masalah sehingga mereka menghapal nama-nama Allah tersebut bukan untuk jadikan zikir tetapi mereka hafal suatu saat biar dijelaskan maknanya di kemudian hari bermanfaat bagi mereka coba perhatikan pak ucapan beliau ini luar biasa sekarang beliau mengatakan segala puji bagi Allah sebagaimana Allah Allah mensifati dirinya maksudnya kata beliau kita sebagai makhluk hendaklah mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya dalam Al-Quran dan Hadis jangan sifati dengan akal kita jangan sifati dengan pendapat kita misalnya ada orang berkata begini Allah wajib punya sifat begini dan mustahil punya sifat begini lalu ia tentukan sendiri sifat wajib bagi Allah ada 20 wujud, kidam, bako, muqalafatul, lilhawadisi dan dah pokoknya cuma 20 aja gak boleh lebih waduh ngatur banget sama Allah pak bayangkan pak kita dulu juga saya juga dulu belajar katanya sifat Allah yang wajib hanya 20 gak boleh lebih dari 20 ajib terus nama Allah berapa? 99 berarti kalau 99 kurang 20 berapa pak? 79 ya tak ada 79 nama tidak mengandung sifat ini gak masuk di akal kayaknya pak dan memang gak tidak sesuai dengan apa yang tunjukkan oleh Al-Quran dan Hadis Nabi SAW sekarang bapak beribadah mengharapkan ridho Allah tidak? baik ada gak sifat ridho dalam 20 sifat? gak ada berarti konsekuensinya kalau bapak hanya beriman kepada 20 sifat bapak tidak boleh beriman Allah punya sifat? ribu bapak takut gak dari murka Allah? oh saya takut dari murka Allah gak ada dalam 20 sifat Allah punya sifat murka pak berarti kalau kita hanya beriman kepada 20 saja berarti kita menolak sifat murka subhanallah berapa banyak Al-Quran menyebutkan tentang sifat-sifat yang tidak ada dalam 20 sifat? makanya pak ketika orang mengatakan ya Allah engkau wajib punya 20 sifat loh kok ini yang atur siapa? makanya Mbak Syafi mengatakan apa? segala puji bagi Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya dalam Al-Quran artinya kewajiban kita sebagai makhluk sifatilah Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dengannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya Allah berfirman apa pak? laisa kamislihi syait Allah tidak serupa dengan apapun juga wa huwa sami'ul alim dan Allah mendengar lagi maha melihat maksudnya apa? artinya mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk melihatnya Allah tidak serupa dengan melihatnya apa? makhluk sekarang pak mereka yang mengatakan katanya sifat Allah hanya 20 mereka tidak beriman Allah punya sifat marah alasannya apa? karena itu sifat makhluk yang namanya marahkan gulianu dangfil kalb kata mereka mendidihnya darah di hati ini mustahil buat Allah tidak mungkin Allah punya sifat marah maka kita katakan kepada dia kamu mensifati Allah dengan irodah kan dalam 20 sifat itu ada sifat apa? irodah kan irodah juga sifat makhluk apa kata mereka? tapi irodah Allah tidak serupa dengan irodah makhluk kita katakan marahnya Allah pun tidak serupa dengan marahnya makhluk apa bedanya? yaitu Rasulullah SAW telah bersabda tentang ini di dalam hadis suha'i riwayat imam muslim yang tadi saya sebutkan la uhsithana'an alaika antaka ma'athnayta ala nafsik ya Allah aku tidak mampu membatasi pujian bagimu engkau adalah seperti pujian yang engkau tujukan bagi dirimu sendiri ini menunjukkan orang yang paling mengenal Allah tidak akan mampu membatasi pujian dan sanjungan bagi Allah makanya kalau ada orang yang mengatakan nama-nama Allah itu terbatas sifat 20 sifat jumlahnya jumlah 20 jumlahnya cuma sekian belas dan seterusnya ini hadis ini saya sudah bertentangan dengannya ya bagaimana bisa membatasi zat yang mahasempurna kalau Rasulullah s.a.w. mengatakan saja saya tidak mampu membatasi masa ada orang yang membatasinya dengan jumlah bahkan yang sangat sedikit cuma 20 cuma belasan dan seterusnya nama Allah yang asma'ul husna yang 99 saja sudah jelas-jelas membanta pembatasan tersebut karena setiap nama mesti mengandung sifat ini saja yang 99 bukan merupakan pembatasan bagaimana membedakan asma dan sifat ustad asma itu artinya isim isim itu nama disebut nama karena itu tanda untuk seseorang untuk se-zat anda punya nama gak? namamu siapa? hah? rama kalau kamu gak punya nama kira-kira saya panggil apa? gak tau woy woy hai orang susah lah tapi karena ada nama nama itu sebagai tanda untuk dia ini namanya rama ini namanya apa? agus ini namanya apa? adam ini namanya apa? rizki ketika kita tahu nama oh kita bisa panggil itu namanya nama jadi nama itu tanda untuk Allah punya nama namanya rahman rahim aziz gafur tanda untuk Allah subhanahu wa ta'ala tapi setiap nama Allah pasti mengandung makna makna ini merupakan sifat Allah namanya rahman rahman itu artinya apa? yang maha rahman rahman itu artinya apa? kasih sayang dan sifatnya Allah kasih sayang jadi bukan sebatas nama kalau manusia bisa saja namanya soleh tapi orangnya gak soleh ya gak apa-apa? nama kamu siapa? soleh tapi ternyata orangnya gua garong gitu kan bisa nama kamu siapa? khoyer khoyer kan bagus baik gitu kan tapi orangnya ternyata sableng gitu kan bisa jadi kalau Allah gak mungkin Allah namanya rahman tapi namanya bukan hanya sebatas rahman iya akan tetapi juga sesuai dengan maknanya bahwa Allah itu mahakasih tapi tidak setiap sifat bisa jadikan apa? nama karena syarat sifat boleh jadikan nama itu kalau sempurna dari seluruh sisi adapun kalau dari satu sisi sempurna tapi sisi lain yang kurang sempurna gak boleh jadikan nama contoh misalnya Allah subhanahu wa ta'ala disifati apa? marah sedangkan marah itu dari satu sisi sempurna tapi sisi lain kurang sempurna kalau dimutlakan Allah maha pemarah kurang antum aja kalau disebut kamu ini pemarah banget sih nah kan kurang tapi kalau disebut Allah mempunyai sifat marah kepada orang-orang yang berhak mendapatkan marahnya dari orang kafir dan yang lain sempurna sudah jadi tidak setiap sifat bisa menjadi apa? nama tapi setiap nama pasti mengendung apa? sifat lebih luas mana? sifat apa? nama lebih lebih luas sifat daripada apa? nama paham tidak? apakah sholat duha berjamah dengan istri dan jadi keseringan sehari-hari apakah nebid'ah bisa jadi kenapa? karena Rasulullah memang pernah sholat duha berjamah sekali-kali saja tidak pernah jadikan sebagai sebuah kebiasaan tapi kalau itu antum menjadikan keseringan berarti antum melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya terima kasih